Nah, kali ini kita mau belajar bagaimana cara ambil stempel basah yang sudah memiliki dana tangan di selembaran kertas Jadi pertama, kita harus foto dulu stempel tersebut Foto dulu dengan kualitas yang tinggi Ini seperti ini Dan kita harus memiliki aplikasi Pixer Lab Seperti ini Ini langsung kita coba buka Ya, tampilannya seperti ini Ini kita hapus saja Lalu pilih yang ini Layar Ini layar Jadi, kita layar ini kita buat transparan dengan memilih tombol transparan Oke, jadilah seperti ini Dan kita ambil foto tersebut foto stempel yang telah kita foto Ini Ya, ini fotonya Lalu kita oke Terlihat seperti ini Ini stempel yang telah saya foto Ini contoh ya Caranya, klik di stempel ini Lalu, pilih yang ini Lalu, pilih yang ini Filter ini ya Dan Pilih lagi yang ini Ya, ini kita hapus backgroundnya Ini kita aktifkan Ya, jadilah seperti ini Ini sesuaikan saja dengan background kalian Ini bisa kita tambah Ini kalau terlalu tinggi seperti ini Akan terlihat Hilang Tidak terlihat Ya, seperti ini Kira-kira 30 lah Sesuaikan saja dengan gambar kalian Jadi, untuk kita cek Nanti backgroundnya kan berbeda-beda kita Kita pilih saja untuk test ya Ini Ataupun nanti kita ada background yang di kertas merah Ini kertas merah ya Seperti ini Ya, jarang lah kan kawan ya Kertas hijau seperti ini Ya, ada yang seperti ini Sesuaikan saja nanti dengan kertas yang kita Yang kita buat Nanti di Biasanya sering kita buat Gunakan kertas petis ya Seperti ini Ya, seperti ini kan kawan Tapi kalau untuk nge-save Untuk save video ini Background Layarnya Kita buat transparan saja nanti Pilih transparan Ya, seperti ini Biarkan seperti ini Besarkan sedikit Ya, seperti ini Nanti Ini sesuaikan saja 30 Sudah memadah Ya Seperti ini Lalu save Save-nya ini Kan tombol save-save As image Nah Di sini format Kita pilih format PNG Dimensinya Pilih yang ultra Yang lebih besar Ya, seperti ini Save to gallery Ya, save ke gallery Galeri kita Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar selamat menikmati